Birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat. Adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang dindih. Oleh sebab itu, baru saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform-platform baru. Stop, karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah. Ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi.